Pada tanggal 10 Maret 1986, James Suler sang juara sabu in IBF di kelas menengah ditantang oleh Thomas Heron yang berlangsung di Kaisar Pilis, Las Vegas. Petinju berjuluk Black Gold ini memiliki rekor tak terkalahkan 22 kali menang 16 kali KO dan PKO. Thomas Heron mengakhiri karir Suler setelah dipukul KO di ronde pertama. Hook kanan Heron membuat Suler tak mampu bangkit hingga wasit selesai menghitung. Yang lebih menyedihkan, satu minggu setelah pertarungan ini, Suler meninggal dunia dalam kecelakaan sepeda motor di Philadelphia pada tanggal 17 Maret 1986.